Halo semuanya, salam olahraga Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepenggula Eropa terbaru lagi Tetapi sebelum videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan efektor baru lainnya Berita pertama yaitu Cristiano Ronaldo ditawari dari 50 juta euro Buat main di Eropa Saudi by MU Bintang Manchester United, yaitu Cristiano Ronaldo Dilaporkan mendapatkan karanggilan untuk bermain di Eropa Saudi Sebuah tim-tim pertengah sedih menawarkan biaya transfer sebesar 30 juta euro kepada MU Tim tersebut juga menawarkan 33 juta euro dan bentuk biaya agen Anderonaldus sepatutnya ke sana Dia bakal mendapatkan gaji sebesar 25 juta euro per tahun Yang berarti akan menerima dari 50 juta euro dalam 2 musim di Saudi Berita selanjutnya yaitu Emi Barcelona sepakati sejak transfer Frankie de Jong 85 juta euro Manchester United dan Barcelona dipastikan telah menemui kata sepakat Terkait besaran transfer dengan sebelanda Frankie de Jong Setelah negosiasi yang alot, baris akhirnya sepakat Papah de Jong Klaim ini senilai 75 juta euro Plus bonus 10 juta euro Alas dengan total sebesar 71,8 juta euro Si Emi Richard Arnold dan Direktur Jean Murtog terbang ke Barcelona sejak awal pekan ini Mereka menemui Direktur Barsia Mato Alemani Penanselat Jordi Kruf dan Wakil Presiden Klub yaitu Rafa Yuste di sebuah restoran Namun, keputusan transfernya kiri balik tangan Frankie de Jong yang gantengkan dari Barsia Lapan terbaru mengklaim bahwa de Jong tak ingin bergabung dengan MU Meskipun warga minat dari Manchester United Berita selainnya yaitu Resmi Barcelona pepanjang kontrak Usman Dembele Saga transfer Usman Dembele resmi berakhir Sangatnya resmi menaikkan kelar baru di Barcelona Dembele berpukul terakhir sebenarnya Gata berstatus bagi pemain Barcelona Kontraknya habis di tanggal 30 Juni kemarin Sang menaikkan kontrak jangka pendek Yang akan memilih Barcelona hingga tahun 2024 berdatang Tak ada opsi perpanjang kontrak otomatis dan kontrak baru Dembele Jadi Barcelona harus menegul lagi Dembele Jika kontraknya habis di tahun 2024 nanti Berita selainnya yaitu Resmi di Lepas Inter Milan, Arturo Vidal gabung Flamengo Dalam Chile, Arturo Vidal resmi bergabung dengan tim Brazil, Flamengo Setelah meninggalkan Inter Milan Vidal berstatus tanpa klub Pasal diputus kontrak oleh Inter Dengan persetujuan bersama pada Senin kemarin Sejatinya, karak Vidal berhabis pada Juni 2023 Alias akhir musim depan Vidal menerima persanggung sekitar 4 juta euro Atas sisa kontraknya yang setahun belum dijalani Flamengo telah menginfirmasi dari tangan Vidal Sang pemain pun sudah berada di Maracana Setelah menyatakan menang Flamengo Atas Atletico Minero Berita selainnya yaitu Cesc Fabregas bergabung Komo Di Danak Asuh Pernyambil Lianto di Seri B Kabar mengejutkan datang dari Cesc Fabregas Dan yang sepanjang itu Dikabarkan Asker bergabung dengan tim seri B Italia, yaitu Komo Fabregas saat ini Masih belum memiliki tim setelah dilepas AS Monaco Kontrol Fabregas di Monaco Berakhir per 30 Juni kemarin Dan tak diperpanjang Komo menggad Fabregas secara gratis Dan akan montraknya selama 2 musim Ata hingga Juni 2024 mendatang Komposan Fabregas Memiliki Komo sebuah pelabur karirnya Terbilang cukup mengejutkan Mengingat reputasinya Sebuah salah satu gandang hebat di Eropa Tuh PSD pasang harga Untuk Presna Kipembe CSD harus tebus 50 juta euro Bebus sudah kini Mengincar pemain tanah sesuai itu Sebagai target utama Untuk menambah Lilih pertahanan mereka yang keropos Kipembe menyumbangkan Dua gol dan satu asis Dalam 41 penampilan semua kompetisi Bersama PSG pada musim kemarin Kipembe sekarang Hanya penyedotan sisa kontrak Di Part The Prince Disebutkan Bahwa PSD setelah lepasnya Ke Chelsea Di gangkai 50 juta euro Terpenuhi Tapi langsung dari Chelsea Diduga 20 juta euro Lebih rendah dari itu Dan berbicaraan Antara kedua pihak Kabarnya masih terus berlanjut Dan selainnya itu Saib EMU Liverpool sudah mendapatkan Anthony Dari Ajax Liverpool diam-diam Menggerakannya mendapatkan Bintang Ajax Anthony Pada setelah kali bulan ini EMU yang paling getal digosipkan Paling ngebat Meminangnya Dikabarkan Liverpool telah mengadakan Diskusi dengan Ajax Dan agen Anthony Melalui kemengkalan Sepakatan Pada musim panas ini Dikabarkan Minat Liverpool Sangat besar Dan tawaran sebesar Rp 59 juta Bisa cukup Untuk mencapai sepakatan Dengan Ajax Harga lebih tinggi Dari ditawarkan EMU Yang hanya sebesar Rp 51 juta Berita selanjutnya itu Arsenal sedang Dekati Zichenko Arsenal bergerak cepat Olimpada pengganti Alexander Martinez Yang gagal Didapatkan Degar es yang mendekati Pihak dan City Alexander Zichenko Edu Gaspar Langsung menghubungi Pihak City Untuk kemungkinan Menggaet Zichenko City pun terkeberatan Untuk melepas Zichenko Asalkan Harganya cocok Belum diketahui Berapa harga yang ditawarkan Pihak Arsenal Milas Asalkan Pihak dan Zichenko Bukan tanpa alasan Mengingat pemelukannya itu Serba bisa Baik sebaik kiri Maupun gelandang Berapa harga yang ditawarkan Berapa harga yang ditawarkan A9 A9 Memiliki minat Pada Suarez Namun Sumber-sumber Italia Bersikaras Bahwa Satu-sumber proposal Datang dari Monza Tim yang berpromosi Ke seri A Suarez Sangat ingin Bermain di seri A Selain menangkau Tawaran dari tim Turki Fenerbahce Berapa selanjutnya itu Tawaran AC Milan Untuk deketahelare Ditolak lagi AC Milan Dirasa apas Setelah tawaran keduanya Untuk deketahelare Ditolak Kelabur kembali AC Milan Dikabarkan Segera melayangkan Tawaran ketiga Untuk mengemankan Dan nasiran Kelabur Karas deketahelare Tawaran pertama Milan Sebesar 20 juta euro Yang mereka meminta Sebesar 30 juta euro Sementara AC Milan Tengah menyiapkan Tawaran baru Tiba-tiba Ada tim Inggris Yang masuk dalam Perburuan Tim itu adalah Leeds United AC Milan kini Tengah mempersiapkan Tawaran baru Sebesar 30 juta euro Ditambah bonus Sebesar 5 juta euro Sehingga Beli total Mencapai 35 juta euro Selamat menikmati